Dan Pemirsa kita langsung pantau kondisi arus lalu lintas dari jalur selatan ada Tifal Solesa di Nagrek, Boimardo di Palimanan dan juga Yujelita di Gerbang Tol Cikarang Utama. Dan terlebih dahulu kita menuju Nagrek bersama Tifal Solesa. Ya Tifal bagaimana lalu lintas di sana saat ini? Mirfa dan Pemirsa selamat siang. Tinjauan kami untuk saat ini kepadatan masih terus terjadi di kawasan Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk saat ini keadaan kepadatan sudah muncul dari kedua arah. Baik dari arah barat dalam hal ini dari Kota dan Kabupaten Bandung maupun dari arah timur dalam hal ini Garut dan juga Tasik Malaya. Kalkulasi atau kisaran hitung-hitungan total panjang kemacetan yang muncul di kawasan Nagrek dari titik kami melaporkan hingga ke ekor kemacetan yang muncul hingga kawasan Ciawi dan juga gentong Tasik Malaya sudah mencapai lebih dari 30 km. Dan kepadatan ini pun sendiri sudah muncul sejak kemarin malam di hari Minggu hingga tengah malam pada hari Senin ini. Antisipasi sudah disiapkan oleh pihak kepolisian berupa rekayasa lalu lintas. Namun penegasan beberapa saat yang lalu oleh Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyebutkan bahwa rekayasa lalu lintas yang baru bisa diterapkan untuk saat ini adalah sistem ruas jalan satu arah. Beda halnya dengan ruas jalan satu arah yang pernah diterapkan dalam beberapa hari terakhir saat kemacetan muncul dari arah barat ke timur. Untuk keadaannya saat ini ruas one way hanya berlaku untuk jalur pendek saja dan pada titik tertentu saja. Dan titik-titik ini pun harus melihat lagi situasi dan kondisinya mengingat utamanya di titik kami melaporkan di ruas jalan Raya Nagrek Ciaro km 44 ini memiliki badan jalan yang terbatas dengan ruas jalan dua arah. Artinya kepadatan ini tidak akan bisa diurai dengan sistem one way dengan jangka waktu cukup lama begitu seperti yang biasa kita pantau dalam beberapa hari terakhir ini one way diterapkan selama 30 menit bahkan hingga 1 jam. Namun tinjauan ini masih akan terus bersifat situasional dan mengikuti keadaan ataupun juga situasi kemacetan yang muncul di lapangan. Kemudian bagi Anda yang akan melakukan aktivitas arus balik pada hari ini ke wilayah Garut atau melintasi wilayah Garut Anda patut mewaspadai kawasan Kadungora atau kecamatan Kadungora dan kecamatan Leles Garut. Karena dalam pantauan terakhir menurut informasi yang didapatkan oleh rekan-rekan TMC dari Polres Garut melalui akun media sosial mereka bahwa kepadatan sudah mulai muncul dari dua arah di kawasan Kadungora dan juga kawasan Leles dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4. Artinya aktivitas yang muncul tidak hanya soal kegiatan mereka atau kegiatan masyarakat lokal menuju sejumlah kawasan wisata namun arus balik pun juga sudah muncul pada hari ini. Hal ini pun sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari oleh pihak dinas perhubungan Kabupaten Bandung bahkan oleh pihak kepolisian terkait bahwa aksi ataupun juga arus balik ini sudah akan muncul mulai pada hari Senin ini tepat pada dua hari setelah Idul Fitri 1439 Hijriyah. Begitu tinjauan untuk kawasan Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat bagaimana kemudian arus balik di kawasan Tol Palimanan. Kita bergabung dengan Boy Mardo di sana. Boy? Ya baik, terima kasih Tifal atas laporan Anda dari jalur Nagrek, Jawa Barat dan memang pemirsa hingga saat ini arus lalu lintas di gerbang Tol Palimanan masih terpantau ramai lancar dan puncak arus mudik sendiri diperkirakan akan terjadi esok hari hal itu pun dikarenakan adanya rapat antara intansi diantaranya ada Kakor Lantas, Mabes Polri dan juga Polda Jawa Barat yang melakukan koordinasi di res area 208 kemarin terkait bagaimana pengalihan ataupun sistem pengarusan pengalihan arus balik di mudik 2018 tahun ini dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan juga persiapan yang akan dilakukan dari pihak penjaga ataupun yang menjaga di gerbang Tol Palimanan saat ini sudah ada narsum saya di sebelah kanan saya yakni AKBP Mahyudin dari Kasudit Kamsel Polda Jawa Barat ya selamat siang Pak selamat siang Pak Boy terima kasih para pemirsa New TV yang berbahagia dijinakan kami Mahyudin Kasudit Kamsel di Tlantas, Polda Jawa Barat yang saat ini berada di gerbang Tol Palimanan dan terlihat di latar belakang kami gerbang Tol kita buka exit 16 gerbang Tol kemudian ekstern atau yang ke arah Jateng itu kita buka 8 sehingga antrian nampak sedikit antara 5 sampai 60 meter dan kita koordinasikan dari perbatasan Jabar Jateng kilometer 2, 3, 6, 200 sampai dengan wilayah Jawa Barat dan relatif lancar kemudian apa yang kita sampaikan tadi tentang rapat koordinasi kemarin di rest area 208 yang dipimpin oleh Pak Kapolda Jabar kemudian dihadiri oleh Kakor Lantas dan Dirjen Perhubungan Darat untuk menyamakan persepsi tentunya persepsi antar intansi ini sangat perlu dan bekerja sama dengan pengelola tol yaitu jasa marga, LMS dan lain-lain kita sangat baik dan tentunya Polda Jabar menempatkan LO di Jateng untuk memudahkan koordinasi dengan Polda Jateng sampai dengan saat ini 13.30 belum ada pengalian arus sehingga arus di masyarakat yang akan kembali ke Jakarta melalui jalan tol tetap masih dilalui dan tentunya perintah pimpinan atau Pak Adir Lantas apabila antrian mencapai 2 sampai 3 kilometer sehingga kita akan mengalihkan jalur arteri dan kepada masyarakat yang kita alihkan hendaknya memahami tentang kepentingan bersama dan mudah-mudahan tidak ada pengalihan tersebut baik, ini kan ada perkiraan dari puncak arus mudik dari rapat yang kemarin itu Pak bersama Kak Kor Lantas dan juga Polda Jawa Barat kapan sih Pak Puncak Arus Mudik yang dirapatkan kemarin itu? sampai dengan saat ini mulai dari pagi tadi sudah ada peningkatan arus dari kemarin dan tentunya kita sudah mengerakkan pool kekuatan dari masing-masing satuan wilayah baik Apolda dan Kor Lantas saat ini sedang atau sudah berada di penggal-penggal yang saya sebutkan tadi dan tentunya kapan pun puncaknya arus balik itu kita siap melaksanakan pengamanan tersebut nah selain itu adakah informasi dari pihak LMS untuk menambah gardu ataupun membuka gardu pada saat puncak arus balik nanti? tentunya untuk menambah atau mengurangi LMS menunggu kita jadi atas permintaan kita sehingga LMS bisa membuka gerbang tol yang kita kehendaki jadi LMS mengikuti apa yang kita inginkan dari Polri baik, terima kasih Pak Mayudin terima kasih Pak Boy selamat bertugas ya baik itu tadi hasil laporan saya bersama AKBP Mayudin yakni Kasub Dit Kamsel Dit Lantas Polda Jabar yang menjelaskan bahwa puncak arus mudik ataupun arus balik akan terjadi esok hari namun hal itu pun masih belum terlihat dimana masih menunggu kepastian ataupun dari pihak, dari masyarakat yang hendak ingin berangkat ke Balik, ke Jakarta dan pemirsa akan ada laporan teman kami dari gerbang tol Cikarang Utama yakni Ayu Jelita silahkan Ayu baik, terima kasih Boy dari 3 hari pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah hingga siang hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dari para pemudik yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama dapat Anda saksikan di belakang saya bahwa aktivitas arus lalu lintas ini masih berjalan normal seperti biasanya dan tercatat hingga saat ini sudah ada 85 ribu kendaraan yang berasal dari arah Cikampek yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama mengarah ke kota Jakarta lalu sudah ada 75 ribu kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama yang menuju ke arah Cikampek pihak jasa marga juga telah memprediksikan bahwa puncak arus balik akan jatuh pada tanggal 19 hingga 21 Juni mendatang seiring habisnya masa cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah pihak jasa marga bersama petugas kepolisian juga telah menyiapkan berbagai antisipasi apabila nantinya terjadi kepadatan hingga kemacetan di wilayah tol Cikarang Utama sendiri dari pihak kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas yang harus Anda perhatikan apabila nantinya Anda akan melakukan perjalanan arus balik yang pertama yaitu rekayasa arus lalu lintas apabila Anda keluar tol Cikarang Pusat Anda bisa masuk ke jalur Pantura lalu mengarah ke Jakarta yang kedua yaitu adalah jika Anda keluar dari tol Cibatu Anda bisa masuk ke arah Pantura lalu menuju ke arah Jakarta lalu rekayasa yang ketiga yaitu jika Anda keluar dari tol Cikarang Barat nantinya akan diarahkan menuju jalur Kalimalang hingga daerah Bekasi Timur yang keempat yaitu rekayasa akan diterapkan yaitu sistem kontraflow secara bertahap yaitu di kilometer 22 hingga 28 dari pihak kepolisian juga terus mengantisipasi berbagai kemungkinan apabila nantinya terjadi kepadatan dan juga kemacetan kami juga terus menghimbau kepada Anda masyarakat agar tetap berhati-hati dan juga waspada saat berkendara kembali ke Mirva Baik, terima kasih Ayu Jelita atas laporan langsung Anda dari Cikarang Utama Jawa Barat dan sebelumnya ada Boy Mardo dari Palimanan dan juga Tifal Solesa dari Nagrek Jawa Barat Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan Terima kasih telah menonton!